Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara pemirsa Semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rubbal alamin Cara baca ini dibacakan oleh seorang laki-laki Berarti targetnya adalah perempuan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta al-aziju al-kabir Wa ana abdukat dalilu al-da'if Alladhi la hawla wa la quwata illa bik Allahumma shahkirli Fatime binti Ahmed Kama shahkirtal bahru' Limusa alayhi salam Wa layyin li kulbaha Kama layyantal hadida Lidawuda alayhi salam Fa'innaha la yantik Illa biiznik Nasiatuha Bi qobdotik Wa qolbuha Bi yadik Jalla sana wajhika ya arhamarrohimin Nah ini cara baca untuk perempuan Berarti kalau perempuan Targetnya adalah pasti laki-laki Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta al-aziju al-kabir Wa ana abdukat dalilu al-da'if Alladhi la hawla wa la quwata illa bik Allahumma shahkirli Tayyib bin ahmid Kama shahkirtal bahru' Limusa alayhi salam Wa layyin li kulbahu Kama layyantal hadida Lidawuda alayhi salam Fa'innahu la yantiku Illa biiznik Nasiatuhu Bi qobdotik Wa qolbuhu Bi yadik Jalla Fana wajhika Ya arhamarrohimin Sudara pemirsa ini yang disebut Asyahan Nabi Musa alayhi salam Tapi bukan berarti Dulu Nabi Musa membaca ini Bukan begitu maksudnya Ini kalimannya seperti ini Awadzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrohim Allahumma antal azijul kabir Wa ana abdukat dalilu al-da'if Nah disini sebutkan kalau kita Tujuan kita adalah seseorang Seorang wanita Allahumma syahirli Misalkan disini Fatimeh Binti Anu Kalau disini kita tujuannya adalah laki-laki Maka disini bin Misalkan disini Toyib bin Anu Nah kalau kita tidak tahu namanya Maka disini caranya Allahumma syahirli Pasli disini bayangkan saja wajahnya Ya Kalau kita sudah mengenal wajahnya Tapi namanya tidak tahu Ini saja Allahumma syahirli Nah kalau targetnya disini adalah perempuan Maka disini kalimahnya Kalau targetnya laki-laki Disini adalah membacanya Walayin li kolbahu Kama layangtal hadida li da'uda alaihi salam Pa'innaha Kalau targetnya perempuan Kalau targetnya laki-laki Pa'innahu Layangtiku illa biiznik Nasiatuha Kalau targetnya perempuan Nasiatuhu Kalau targetnya laki-laki Bikob dotika Wakol buha Kalau perempuan targetnya Kalau targetnya laki-laki Wakol buhu Ini dibaca seratus kali Seratus kali Ketika kita hendak tidur Lebih bagus itu tengah malam Dibaca seratus kali ini Ya Tapi kalau anda Tidak punya waktu Adalah Setelah isa Dibacanya Setelah isa saja Ketika kita hendak istirahat Atau yang lebih bagus adalah Ketika tengah malam Itu ya dibacanya seratus Kita Tidak menyebutkan nama Tidak masalah Yang penting ini bayangkan saja Allahumma syahirli Seperti Saya pernah Mengijajahkan Kalimah dari Bismillahil Malik Nah disitu dibayangkan Atma'na Sukma'na Rasana Pangawasan Bayangkan wajahnya Bukan asma'nya Kalau asma' itu nama Atma'na Sukma'na Atman Kalau dibahasa Pakai orang-orang Hindu Atman Kalau di Sunda Membacanya Atma Jiwa Atma'na Sukma'na Rasana Pangawasan Tidak usah disebut namanya Bayangkan saja Wajahnya Fokus Atma'na Sukma'na Rasana Pangawasan Disitu baca dulu Asma'ulusna Bismillahil Malik Permintanya dengan bahasa Sunda Ini juga sama Kalau kita tidak menyebut namanya Ini saja Allahumma Syahirli Begitu Ini dibaca Seratus kali Setelah suatu kisah Atau di tengah malam Ini cara membaca Cara membaca Asihan Nabi Musa Alayhi Salam Yang sudah Pernah Mengamalkan ini Caranya Kalau salah Ya diulangi Kalau anda baru Mengamalkan doa ini Ya bacanya seperti itu Di sini sesuaikan Kolbaha Kolbahu Semoga bermanfaat Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.